Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas mata kuliah pengelolaan limbah pertanian Dan hari ini materi kita sampai pada biomasa Saya akan memberikan penjelasan mengenai biomasa Kemudian bagaimana proses pembuatan bioetanol dari limbah pertanian Atau dari agricultural based Nah pertama-tama kita tentu perlu memahami dulu Kenapa biomasa, kenapa bioenergi Jadi ada tiga hal utama kenapa kita perlu lebih serius memikirkan Atau setidaknya melakukan implementasi penggunaan bioenergi Jadi ada tiga hal yaitu climate change challenges Karena ada climate change ini merubah semuanya Semua kondisi alam Kemudian ada depletion of global fossil fuel reserve Semakin menipisnya cadangan fossil fuel Yang mengatibatkan shortage of fossil fuel supply Dan ini akan menjadi masalah yang lebih berat lagi Karena jumlah penduduk di dunia juga semakin bertambah Sebagai contoh di Indonesia sekarang sudah berapa jumlahnya Sekitar 230 juta lebih Dan itu semua membutuhkan energi Karena setiap kehidupan manusia pasti butuh energi Mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali Seperti kalian bangun tidur yang dicari HP Kemudian kalian langsung prosing Macam-macam Kemudian untuk tugas kuliah kalian juga perlu laptop Kemudian kalian juga membutuhkan listrik Untuk penerangan Kemudian untuk pompa air dan sebagainya Nah kemudian Biomasa Apa itu sebetulnya biomasa? What is that? Jadi disini dikatakan bahwa Biomasa is energy derived from living materials Such as wood, crops, animal waste Jadi biomasa itu merupakan energi Yang diperoleh dari jasa hidup Seperti kayu Kemudian ada tanaman Dan ada kotoran hewan Animal waste Dan biomasa Biomasa can be burned directly for heat Or converted to biofuels such as biodiesel or bioethanol Jadi biomasa itu bisa dibakar langsung Kita dapatkan langsung panasnya Ya baik untuk memasak Ya Ataupun untuk penghangat Tetapi biomasa itu juga bisa dikonversi menjadi biofuels Ya seperti contohnya adalah biodiesel dan bioethanol Dan di dalam mata kuliah penanganan pengelolaan limbah pertanian ini Nanti fokusnya kita adalah bagaimana limbah pertanian atau agricultural waste itu bisa dikonversi menjadi bioenergi Ya dalam hal ini bioethanol kemudian juga dikonversi menjadi biodiesel ya Dan good news atau kabar baiknya ya Burning biomass to get our electricity reduces our reliance on the use of coal, oil, and gas in our power station Jadi ya kalau kita menggunakan biomasa Maka itu bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan batu bara Terhadap penggunaan minyak, terhadap penggunaan gas ya Nah dalam beberapa hal itu merupakan cara yang bijak juga ya Untuk menyelesaikan solusi limbah pertanian ya Dan the byproduct of bioenergy can also be used For example hot water and natural fertilizer Jadi kalau kita membuat gas metan Itu nanti ada sisa atau sluts ya dari proses itu Dan slutsnya ini atau lumpurnya ini bisa kemudian dipakai untuk pupuk Ya jadi semuanya itu akan bisa dimanfaatkan dan kemudian juga kembali ke alam And it is also possible to have smaller installation in individual homes and communities ya Jadi instalasi untuk pembuatan bioetanol dan kemudian biodiesel Ini bisa dibuat dalam skala yang kecil ya Sehingga bisa dibuat untuk keperluan apa satu desa Ataupun bahkan bisa dibuat di dalam rumah ya But for the bad news ya kabar buruknya Kalau kita memakai biomasa ya untuk mendapatkan energi Maka lahannya itu akan bersaing ya dengan lahan untuk tanaman pangan Sehingga ada satu debat ya dengan topik food versus fuel Yang sampai sekarang itu masih menjadi hot topic ya Topik yang hangat untuk didiskusikan Nah sehingga penggunaan limbah pertanian ya Untuk pengganti untuk apa bahan dasar dalam memproduksi bioetanol Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat ideal ya Jadi meskipun untuk agricultural waste itu butuh pre-treatment Atau treatment yang agak kompleks ya sebelum bisa dihasilkan bioetanol Namun apabila itu bisa dilakukan akan sangat bagus ya Jadi menyelesaikan dua solusi sekaligus Solusi yang pertama adalah limbah Kemudian solusi yang kedua itu mendapatkan energi ya Yang saat ini harganya sangat-sangat mahal Nah bad news yang kedua Bioenergy still produces carbon dioxide like fossil fuel Jadi untuk proses bioenergi itu masih dihasilkan carbon dioxide atau CO2 Ya sama halnya kalau kita memakai fossil fuel Dan CO2 ini bukanlah gas yang sangat ramah lingkungan Nah ini seringkali kemudian yang juga menjadi perdebatan ya Bahwa ternyata bioenergi itu tidak betul-betul ramah lingkungan Seperti yang selama ini dinyatakan ya Tetapi bagaimanapun juga kan menurut saya itu akan jauh lebih bijak Kalau kita lebih banyak menggunakan bioenergi Karena itu nanti akan terutama kalau dari agricultural waste Karena itu nanti seperti yang saya kemukakan Akan menyelesaikan dua permasalahan sekaligus Yaitu permasalahan penanganan limbah atau pengelolaan limbah Kemudian yang kedua adalah mendapatkan energi yang sekarang semakin langka Karena dipakai oleh semakin banyak orang Nah disini saya akan sampaikan mengenai bioeternal production Jadi sebagai dasarnya saja ya Sebagai awalnya saja pengantar materi yang lebih lengkap Kalian bisa lihat langsung atau download langsung di dalam MyClass Nah ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah bioenergi dan lingkungan yang berkelanjutan ya Karena memang mata kuliah bioenergi dan kemudian mata kuliah limbah itu ada irisannya Jadi ada beberapa chapter ya Tidak semuanya ya Beberapa chapter yang memang sama-sama dipelajari Nah yang kita tahu ya atau kita ingat ya Untuk produksi bioeternal itu berasal dari starchy type ya Atau dari polysaccharide ya atau tepung-tepungan ya Lebih gampangnya Seperti contohnya adalah ada cassava, ada sorghum, kemudian ada maize atau jagung Kemudian yang kedua adalah dari sugar type Nah untuk limbah agricultural waste atau limbah pertanian itu nanti masuk di dalam starchy type ya Sehingga harus ada pretreatment yaitu dihancurkan terlebih dahulu Sehingga bisa terbentuk slurry atau bubur ya kalau kita salah satu istilahnya Nah kemudian masuk di dalam proses hidrolisis ya Kita ingat ya kembali ke mata kuliah biokimia pertanian yaitu proses hidrolisis Di sini adalah pemecahan dari polysaccharida menjadi disaccharida ataupun menjadi monosaccharida Dan ini ada penambahan enzim di sini ya untuk mempercepat prosesnya Meskipun untuk hidrolisis ini juga bisa dilakukan dengan penambahan asam Ataupun dengan penambahan basa kuat ya Namun beberapa lebih suka menambahkan enzim karena lebih sedikit ya Dan prosesnya itu juga lebih cepat ya untuk proses hidrolisis atau pemecahannya Nah setelah menjadi glukosa atau monosaccharida Maka bisa masuk di dalam proses fermentasi Sementara untuk beberapa bahan yang dihasilkan dari side process atau proses utama Seperti misalnya molasses Di sini kita lihat molasses ini bisa dihasilkan dari proses pembuatan gula pasir dari sugarcane Atau dari tebu ya di sini molasses Kemudian sugar beet, sweet sorghum ya Ini langsung masuk di dalam proses fermentasi Yang dilakukan ya Fermentasi ini dilakukan oleh mikrobia yang kita tambahkan Nah barulah kemudian nanti dihasilkan etanol Tetapi etanolnya di sini Ini ada salah ya Yang betul itu ada sekitar 70% ya di sini Nah sedangkan adanya proses distillasi Atau distillation process Ingat ya distilasi itu adalah proses pemisahan liquid atau cairan Di sini yang dipisahkan adalah etanol C2H5OH dengan air atau H2O Nah sehingga etanol yang dihasilkan Itu nanti Nah etanol yang dihasilkan itu nanti bisa lebih pekat Sekitar 95 sampai 96% Nah ini akan lebih bisa dipekatkan lagi dengan dehydration process Sehingga nanti akan dihasilkan bioetanol yang mempunyai konsentrasi 99,5% This is very good ya Karena kita selalu menginginkan ya untuk proses di industri ya Bioetanol yang konsentrasinya 99,5% Sehingga airnya sangat sedikit di situ Nah selanjutnya ini How is ethanol produced from corn? Nah ini bisa kita lihat ya Untuk waste biomass ini masuk di sini Tadi saya sampaikan ada pretreatment process ya Sehingga nanti bisa ke apa Terutama selulos ini Kemudian dengan adanya enzyme Nanti proses fermentasi Sehingga nanti akan bisa dihasilkan bioetanol yang dipakai untuk BBM ya Dan yang terakhir ini saya akan memberikan contoh saja atau gambaran ya Salah satu sumber bioetanol di Indonesia Yang digunakan itu seringkali adalah dari ubi kayu, kasafa Kemudian ini ubi kayu yang dari Lampung ya Ini yang dari Sukabumi yang besar Kemudian yang di bawah ini adalah tanaman sorghum Nah namun di dalam mata kuliah pengelolaan limbah ini Kalau kalian lihat di my class itu nanti banyak materi mengenai limbah pertanian ya Dalam hal ini misalnya tempurung kelapa ya Kemudian potongan ranting ya Ataupun daun-daun yang kemudian Nanti semuanya akan dicacah ya Atau dihancurkan sebelum nanti masuk proses di dalam pembuatan bioetanol Nah baik saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Nanti untuk materi lebih lanjut Silahkan nanti saudara lihat di dalam Ini ya di dalam my class ya Beberapa materi kalian bisa langsung download di situ Kemudian silahkan jangan lupa dikerjakan semua tugas-tugasnya Supaya nanti untuk mata kuliah pengelolaan limbah kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih